Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 15 untuk persiapan PAT Matematika Wajib kelas 11. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 15. Oke, masih kita berhadapan dengan soal integral tentu. Nah, di sini kita akan membahas atau menyelesaikan soal ini dengan menggunakan batuan metode substitusi ya. Oke, jadi dalam metode substitusi kita harus cari siapa yang akan kita substitusikan ya. Siapa yang akan bertindak sebagai variable barunya. Oke, di sini kita lihat yang bentuknya agak kompleks adalah akar X tambah 2. Jadi ini kita bisa nyatakan dia sebagai U. Jadi kita misalkan, misal, U sama dengan akar X tambah 2. Oke, sekarang kita akan cari DX-nya itu sama dengan berapa DU untuk memudahkan ya kita kuadratkan kedua ruas ya biar tidak mengandung usul akar jadi U kuadrat sama dengan X tambah 2. Oke, kita turunkan U kuadrat terhadap X maka diperolehlah 2U DU. Sementara yang kuas kanan kita turunkan terhadap X jadi 1, ya kita turunkan DX sama 2, DX. Oke, jadi kita peroleh DX sama dengan 2U DU. Ini kita ambil ya. DX sama dengan 2U DU. Oke, kemudian kita punya di sini nanti ada X kuadrat tambah 3X. Jadi kita wajib juga merubah X ke dalam untuk U. Jadi X ini sama dengan U kuadrat min 2. Kemudian batas. Nggak boleh lupa ya, batas integralnya untuk X dan untuk U. Kita ubah ya. Oke, dari X menjadi U batasnya. Oke, kita punya batas X-nya itu 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke, ketika X sama dengan 0, maka U-nya nilainya berapa? Kita lihat dari sini, ya. X-nya 0, maka U-nya akar 0 tambah 2. Jadi U-nya sama dengan akar 2. Kemudian ketika X-nya 2, maka U-nya akar 2 tambah 2. Jadi akar 4 sama dengan 2. Maka kita bisa merubah ini menjadi integral yang tadi 0 sampai 2 menjadi akar 2 sampai 2. Kemudian ini akar X tambah 2 menjadi U. Ya, kita misalkan DX-nya ini tadi sama dengan 2U DU. 2U DU. Kemudian X kuadrat tambah 3X. X kuadrat, X-nya kita punya U kuadrat min 2. Jadi ini U kuadrat min 2 kuadrat. Ditambah 3. Sebentar, kurang. Oke, ini kurang. Saya hapus dulu, ya. Biar agak muat, ya. Oke. Jadi ini X kuadrat, X-nya tadi itu U kuadrat tambah 2. Ya, sorry. Kurang 2. Kuadrat ditambah 3X. X-nya juga kita ubah menjadi U. Jadi U kuadrat min 2. DX-nya ini sama dengan 2U DU. Jadi 2U DU. Oke ya. Nah, ini U bisa kita hilangkan. Oke. Jadi kita punya sama dengan integral akar 2 sampai 2. Ini kalau kita uraikan jadi U pangkat 4 minus 4U kuadrat ditambah 4. Nah, kita uraikan juga ini jadi 3U kuadrat minus 6. Ya, dikali 2 DU. Nah, seperti ini. Oke, ini 2 bisa kita keluarkan karena kawasan antar. jadi 2 integral akar 2 sampai 2. Ini jadi U pangkat 4 kita seberhanakan menjadi min U pangkat 2 dikurang 2 DU. Oke, gini ya. Oke, sekarang tugas kita kita integrakan U pangkat 4 sampai min 2. kita punya jadi 2 U pangkat 4 jadi 1 per 5 U pangkat 5 dikurang 1 per 3 U pangkat 3 dikurang 2U. Oke ya. Batasnya akar 2 sampai 2. Oke, sekarang kalau seandainya U sama dengan 2 maka kita prolek 2 pangkat 5 jadi 32 per 5 dikurang 2 pangkat 3 8 per 3 dikurang 2 kali 2 4 ya. Dikurang ketika U sama dengan akar 2. Nah, akar 2 pangkat 5 sama aja 2 pangkat 5 per 2 ya. Jadi, 2 akar 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat 5 per 2 bisa juga 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah jadi sama aja 4 akar 2 ya. 4 akar 2 per 5 dikurang 1 per 3 akar 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 sama aja 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah jadi 2 akar 2 jadi ini 2 akar 2 per 3 dikurang 2 kali akar 2 oke seperti ini ya kemudian kita samakan penyebut ya kita samakan penyebut nah jadi sama dengan 2 ini kita bikin per penyebutnya per 15 gitu ya ini jadi kita kali dengan 3 ya 96 6 kita kali 5 40 kita kali 15 jadi 60 kemudian minus kali 3 ini jadi 12 akar 2 jadi plus kita kali 5 jadi 10 akar 2 terakhir kita kali 15 jadi min 30 30 akar 2 minus ini jadi plus ya sorry oke ini masih dikali masih dikali 2 oke jadi kita punya 2 kita jumlakan yang tidak ada akarnya ini 96 kurang 40 kurang 60 jadi min 4 ya min 4 kemudian yang ada akar 2 ini jadi 28 ya oke jadi plus 28 akar 2 dibagi 15 oke masing-masing bisa kita keluarkan 4 ya kita keluarkan 4 jadi ketemu 2 jadi 8 8 jadi per 15 sisanya disini jadi minus 1 plus 7 akar 2 atau 7 akar 2 minus 1 oke jadi kita pilih opsi yang D ya 7 akar 2 minus 1 dikali 8 per 15 oke demikianlah ya pembahasan untuk soal nomor 15 nantikan video pembahasan untuk soal nomor 16 dan selanjutnya tetap di channel Mateladan jangan lupa untuk klik like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh